hai oke teman-teman lagi dengan encik disini naik sini akan memberikan tutorial atau tips and trick mengenai bakso simulator ya temen-temen ya kita disini menggunakan bakso simulator versi yaitu 1.1 ya temen-temen yang pastinya ada chapter 3 part satunya temen-temen ya pastinya ada set quest pocong dan NPC elektronik di NPC Magellia itu ya temen-temen ya Oke jadi di konten ini kita akan kasih tahu bagaimana cara menyelesaikan misi Magellia di toko elektronik ya temen-temen ya di bakso simulator versi 1.1 kalau udah penasaran jangan lupa selalu tinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak lanjut kita langsung masuk ke in game-nya atau ke bakso simulatornya untuk menyelesaikan misi dari Magellia NPC elektronik di toko elektronik let's do the go kita masuk ke gamenya Oke temen-temen kita sudah berada di dalam rumah yang belum kita dekor ini ya temen-temen ya kita langsung aja keluar rumah dahulu langsung kita menuju ke toko elektronik untuk bertemu dengan NPC Magellia ya temen-temen ya Oke temen-temen kita sudah berada di depan toko elektronik ya temen-temen ya ini jam pagi hari bisa siang pagi bisa malam hari kalian untuk menyelesaikan ke NPC Magellia di toko elektronik ini temen-temen ya kita langsung aja ngobrol ya untuk mengambil side quest dari NPC Magellia atau NPC kasir elektronik ini ya temen-temen ya kita langsung ngobrol dulu untuk step pertama ya temen-temen ya Halo selamat datang eh tunggu kamu yang ambil mesin robot dari tempat sampah ya ya bener aku saranin sih kamu hati-hati karena robot itu dibuang karena ada masalah di tempat dia sebelum sebelum apa tuh kalau nggak salah pemilik les masa tahu oke oke di step pertama kita hanya berbicara ya temen-temen ya jadi kita harus keles les masa deh untuk ngobrol dengan NPC mungkin les masa itu oke oke teman-teman kita sudah berada di depan les masa dan kalau kita lihat di jurnal misi kita kita selanjutnya adalah ngobrol dengan NPC les masa ya temen-temen ya tidak tahu nama NPCnya siapa kita coba ngobrol dahulu namanya adalah NPC Ariel Apakah ini adalah Pak Majek sepertinya dari rambut dan bodinya ini seperti Pak Majek temen-temen ya okelah kita ngobrol step kedua kalian bisa bertemu dan berbicara dengan NPC Ariel di toko les masa ya temen-temen ya let's go kita ngobrol dulu untuk yang step kedua ini apa nih hmm anda nanya saya mengenai apa yang terjadi dengan pemilik robot sebelumnya Oh iya saya kenal pemilik sebelumnya orangnya baik dan manis sekali dulu dia tinggal di kota ini tetapi sekarang dia sudah di tempat yang lebih tenang robot robot itu itulah alasan kenapa pemilik sebelum tidak ada lagi robot tersebut membuat dosa yang sangat besar untuk sang pemilik sebelumnya robot tersebut sangat berisik pemilik sebelum tidak suka hal yang berisik makanya robot itu dibuang karena si pemilik sebelumnya ingin buka perpustakaan untungnya impiannya tercapai sekarang dia ditempatkan lebih tenang Oh perpustakaan Oke kita lihat cek step selanjutnya kita harus kembali ke NPC toko elektronik ya CNBC siapa tadi namanya Magalia ya temen-temen ya untuk step ketiga kita langsung aja menuju ke toko elektronik Oke step ketiga kita sudah berada di depan toko elektronik ya temen-temen ya step ketiga kita berbicara dengan NPC Magalia langsung aja kita ngobrol ya temen-temen ya kalian bisa bertemu dan berbicara dengan NPC Magalia di toko elektronik untuk step yang ketiga ini Oke kita ngobrol dahulu apa ternyata karena itu alasannya ya ampun mohon maaf ya ternyata aku halu jadi selama ini aku membuat asumsi di pikiranku sendiri dan menyebarkan hoax dan membagikan lewat grup chat keluarga tanpa melakukan validasi grup chat keluarga aku merasa bersalah sekali sebagai ganti aku bantu upgrade tablet kamu bagaimana aku bantu buatin aplikasi khusus buat kamu tapi untuk itu aku perlu beberapa bahan bawakan aku beberapa bom dia butuh bom butuh 8 bom Oke di step yang ketiga ini ya temen-temen ya kita kalau kita udah ngobrol ya kan dengan NPC Magalia ini dia minta yaitu 8 bom kita berikan dulu ke toko misterius atau toko black market ya temen-temen ya Oke kita sudah sampai di toko misterius atau black market ya temen-temen ya dia butuh yaitu 8 bom 12345678 Oke 812345678 Oke kita langsung kasih ke NPC yang ada di toko elektronik itu Magalia Oke kita sudah sampai di toko elektronik langsung aja kita kasih ya temen-temen ya 8 bom yang dia minta 12345678 Oke udah selesai untuk step ketiga ya dia minta 8 bom langsung untuk step keempat kita ngobrol lagi dengan NPC Magalia bertemu dan berbicara dengan NPC Magalia di toko elektronik ini adalah step ke-4 ye dengan ini aku bisa mulai membuat aplikasinya aku akan membuat aplikasi untuk bisa pantau robotmu tapi aku perlu sampel dari minuman-minuman yang dijual di robotmu kita mulai dari kamu dulu ya Oke dia minta kamu dulu temen-temen ya kamu hanya lima Oke di step keempat dia minta kamu 5 kita belikan dulu ke warung ya ibu-ibu itu Oke kita sudah sampai di warung ibu-ibu ini ya mama ini kita belikan dulu 5123455 Oke kita langsung bawa ke toko elektronik let's go Oke kita sudah sampai di toko elektronik ya temen-temen ya kita kasihkan dulu 12345 ini adalah step keempat kita sudah kasih 5 kamu lanjut untuk step kelima bertemu dan berbicara dengan NPC Magalia di toko elektronik mantap temanku ada yang minum air selama selesai temen-temen lalu dia meninggal soalnya dia minum air aki Astag Oke sekarang aku perlu kolang-kaling let's go dia perlu kolang-kaling yaitu lima juga kita belikan dulu ke tempat mama Oke kita belikan dulu yaitu 512345 nah ini udah lima teman-temannya tuh kita langsung aja kasih ke NPC Magalia di toko elektronik Oke langsung kita kasih aja teman-temannya ke toko elektroniknya NPCnya Magalia 12345 Oke ini step kelima ya kita sudah kasih yaitu lima kolang-kaling lanjut ke enam bertemu dan berbicara dengan NPC Magalia di toko elektronik mantap sekali minuman-minuman bersoda itu bisa bikin gembira paham kan lawakannya maksudku soda gembira Oh oke oke sekarang aku perlu teh dodol Oke sekarang dia perlu terlalu step keenam ya dia memerlukan yaitu teh dodol teman-temannya lima juga ya kita cek ya lima Oke kita belikan dulu Oke kita belikan dulu teh dodol 12345 12345 Oke kita sudah sampai di toko elektronik teman-temannya kita langsung aja kasih teh dodolnya 12345 Oke sudah kita ngobrol lagi untuk step keenam dia minta teh dodolnya lima step ketujuh ini bertemu dan berbicara dengan NPC Magalia di toko elektronik mantap kalau aku sih selalu bilang menyeduh teh sama seperti membuat janji jangan terlalu manis aja Oke sekarang aku perlu unta uh dia perlu minuman unta oke unta butuh lima untuk step ketujuh ya temen-temennya dia membutuhkan minuman unta Oke kita belikan dulu tentunya di supermarket 12345 kita sudah belikan lima minuman unta langsung kita bawa aja ke toko elektronik let's go Oke kita sudah sampai di toko elektronik langsung aja kita kasih ke NPC Magalia ini 12345 Oke step ketujuh kita sudah kasih yaitu lima unta minuman unta ya lanjut step ke-8 bertemu dan berbicara dengan NPC Magalia di toko elektronik ya mantap aku punya tebakan nih kenapa unta itu penuhnya satu atau dua aja karena ketika ketika itu buat makan kan harus makan tiga kali sehari Oke oke sekarang aku perlu super milk Oh dia butuh susu untuk step ke-9 ya temen-temennya dia membutuhkan yaitu lima super milk let's go kita beli ke supermarket dulu Oh kita sudah sampai di supermarket lalu kita akan belikan dulu 12345 oke 545 oke kita sudah bawakan minumannya adalah lima super milk dia mintanya ya teman-temannya kita lanjut untuk ke toko elektronik ini harusnya step terakhir ke pada lagi dia minta sesuatu lagi ke itu kita coba 12345 kita kasih lima Super Milk ya teman-temannya dan ini step selanjutnya kita ngobrol dulu mantap susu-susu apa yang tidak dipercaya susu-sus Astaga Oke sekarang aku perlu miras waduh mirat sekarang Oke kita akan belikan miras 6 dulu ya di toko black market ya teman-teman ya 123456 Oke 123456 Oke kita langsung aja kasih ke NPC Magalia di toko elektronik let's go Oke kita akan kasihkan dulu ya dia minta enam 123456 Oke sudah selesai ya kita coba ngobrol lagi dan setelah selanjutnya kita ngobrol lagi dengan NPC disimang gila di toko elektronik Oke aku minta miras lebih karena aku perlu satu untuk melupakan tekanan yang sebelumnya sini kasih aku tabletnya aku buatkan dulu ya aplikasinya Oh akhirnya sudah selesai teman-teman dikasih Oke selesai juga silahkan kamu gunakan ya tabletnya sekarang kamu bisa refill minumannya lewat aplikasi tetapi maaf ya aku kurang jago programming jadi nggak bisa refill semua jenis minuman sulit soalnya programming apalagi kalau programnya game tetapi setidaknya aku aku mencoba ya kan aku harap ini membantu ya Terima kasih iya sih Oke kalau gitu berarti udah selesai questnya kita dapat aplikasi yaitu sorop app teman-teman ya mantap sekali bukan nih dia aplikasinya kita bisa langsung isi seperti itu tuh 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 teman-teman teman-teman segini Oke lah jadi kita bisa refill seperti ini ya teman-temannya itu ada terhadap sudah ada ini bubakso ya teman-teman ya oke seperti itu aja kisya mengenai step-step yang ada untuk detail kesimpulannya alurnya seperti apa yang diminta nah ini ini ya teman-teman ya kalian bisa baca mengenai hal ini dan kalian bisa screenshot atau apa oke kalau informasi ini sangat bermanfaat dan bikin kalian mengerti jangan lupa selalu tinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye semuanya terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton dan terima kasih juga untuk NPC Magalia yang sudah membuatkan aplikasi yaitu sorop app mantap sekali sip mungkin next kita akan buat yaitu menyelesaikan misi dari pocong-pocongnya kalau siang hari itu bukan di sana tapi ada di sini pocongnya itu tuh 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 kan aduh pocong siang hari ya di sana tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati